Menjelang akhir tahun, hujan kerap melanda di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai persoalan akibat musim hujan yang melanda seringkali muncul, salah satunya kemunculan tikus yang berkeliaran di dalam rumah. Adanya hewan pengerat ini di dalam rumah memanglah menjadi hal yang menyebalkan. Hewan kotor yang satu ini bisa menebarkan berbagai penyakit berbahaya bagi seluruh Anggota keluarga, tak heran jika banyak yang melakukan berbagai upaya membasmi tikus dengan menggunakan lem, tikus maupun perangkap tikus. Namun, apakah Anda mengetahui mengapa tikus sering mengungsi ke dalam rumah di saat musim hujan? Rumah menjadi tempat yang nyaman untuk tikus tinggali karena memberikan kehangatan terutama di musim hujan. Secara naluri, tikus akan selalu mencari tempat yang hangat untuk berlindung dan membangun sarang. Itulah sebabnya. Ini menjadi alasan mengapa tikus selalu mendatangi rumah Anda. Sumber makanan melimpah. Melimpahnya sumber makanan yang ada di dalam rumah. Menjadi alasan yang kuat kenpat tikus sering mengungsi ke dalam rumah. Tikus akan memakan apapun yang dimakan oleh manusia, oleh karena itu mereka seringkali mencari sumber makanan tersebut di area dapur rumah. Tikus bisa mendeteksi keberadaan makanan dengan menggunakan kumisnya. Kumis tersebut berfungsi sebagai pemberi rasa sentuhan yang sangat sensitif untuk membantu. Mereka menemukan dan membedakan makanan yang ditemukan. Guna mencegah tikus berkembang biak di rumah sekaligus. Membasminya dengan efektif. Segera gunakan lem. Perangkap tikus kep gajah dengan teknologi X-Gluay. Perangkap tikus berteknologi baru ini, bisa membuat kaki. Tikus terperangkap lebih dalam karena permukaannya berbentuk X. Tak hanya itu, dengan lem yang super lengket. Tikus pun tidak akan bisa kabur. Memiliki kemasan papan serta tidak beracun, menjadikan produk lem tikus kep gajah ini aman serta ampuh dan praktis. Sebagai pengusir dan pembasmi tikus di rumah. Tak perlu repot, Anda cukup lipat dan buang saat ada tikus yang terperangkap. Letakkan umpan atau perangkap sesuai dengan kebutuhan untuk keamanan rumah Anda. Tak hanya ruang di dalam rumah yang menjadi incaran tikus, garasi. Rumah pun biasanya sering dijadikan tempat persembunyian hewan. Kotor satu ini. Ini bisa terjadi karena garasi rumah tak mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga memungkinkan tikus-tikus berlindung di dalamnya. Dengan mengecek keadaan garasi di rumah, Anda tak perlu khawatir. Tikus akan menggerogoti benda di garasi rumah, terutama mobil, yang biasanya memiliki banyak kabel. Jika Anda memiliki rumput liar seperti semak-semak, Anda harus rajin memangkasnya. Karena, rambat semak-semak memudahkan tikus untuk masuk ke dalam rumah. Tak hanya semak-semak, Anda juga harus rajin memotong ranting pohon karena tikus sangat suka bersarang di antara tumpukan kayu tersebut. Dengan sering memangkas semak-semak maupun ranting rumah, Anda dapat terbebas dari ancaman dan bahaya tikus.